Investigator KNKT Kuak Pemicu Ledakan Ka Abrantas Dramatis detik-detik kereta api menabrak truk yang melintang di rel Saking kuatnya benturan, terjadi ledakan hingga menimbulkan keberan api Kecelakaan antara kereta api dengan truk terjadi di jalur kereta api Jalan Madukuro, Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa, 18 Juni 2023 Melalui video yang beredar, kecelakaan tersebut menimbulkan api yang cukup besar Dilansir dari Kompas.com pada rapu 19 Juli 2023 Investigator senior dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT, Ahmad Wildan Buka Suara terkait ledakan Menurutnya ada tiga pemicu keberan api saat kereta menabrak truk Yakni oksigen, panas atau percikan dan benda yang mudah terbakar Dirinya menilai bahwa perasa ditabrak secara otomatis solar tumpah atau keluar Yang mengakibatkan terjadinya percikan dan baru terjadi ledakan Polisi berhasil mengamankan sopir dan kernet truk tronton yang terlibat kecelakaan dengan keabrantas di jalur kereta Madukuro, Kota Semarang Sopir bernama Heru Susanto, 43 tahun itu, mengaku kabur karena takut Namun, Heru akhirnya menyerahkan diri ke kantor polisi Irwan mengatakan sopir menyerahkan diri setelah penyidik melakukan pendekatan terhadap pemilik truk dan keluarga Truk tertabrak KA Brantas yang melitas di perlintasan Palang Pitu Jalan Madukuro, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang pada Selasa 18 Juli 2023 malam Tabrakan ini menimbulkan keberan api yang besar, petugas memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini Kapolistabu Semarang, Gombes Irwan Anwar mengatakan kecelakaan tersebut berawal saat truk tersebut tiba-tiba mogok di jalur kereta Jalan Madukuro, Semarang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton